Kegiatan konferensi pers masyarakat korban perusahaan perkebunan sawit PT Kartika Prima Cipta atau PT KPC yang merupakan grup sinar mas di Kepua Sulu berakhir ricu pada Senin siang. Dalam konferensi pers tersebut, Alam Syah, salah seorang petani mengutarakan bahwa perusahaan sawit PT KPC telah menyerobot lahannya seluas 5 hektare. Padahal lahan tersebut adalah lahan warisan yang tidak ia jual. Dan kelembangan, ternyata lahan kami telah dibersihkan. Malahan ada sebagian lahan yang telah tertanam kami. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya telah memberitahukan kepada pihak perusahaan, namun tidak ada tindak lanjut hingga sekarang. Pada saat beberapa masyarakat mengutarakan bahwa kehadiran PT KPC ini sangat merugikan mereka, masyarakat pro perusahaan sawit PT KPC mendadak-datang mengikuti konferensi pers. Ketegangan pun terjadi karena kedua belah pihak mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ketua Koperasi Sawit Mitra Cipta Sejahtera Suhaimi mengatakan, masyarakat yang mengaku dirugikan PT KPC ini tidak pernah melaporkan melalui mereka. Maka dari itu, ia dan masyarakat yang pro PT KPC datang untuk melihat apa yang disampaikan mereka kepada pers yang dilaksanakan di salah satu kafe di Pontianak ini. Kami sudah berserah semaksimal mungkin. Nah, terkait dengan hal-hal yang seperti ini, Kami juga sempurna merasa agak sedikit ketewa. Kami tidak tahu, tidak tahu dengan apa yang sedang di ekspos ke sini, tidak melalui menjaga tubuh. Kericuan memuncak saat mereka saling bersitegang dan mengutarakan pendapat yang bertolak belakang, hingga konferensi pers pun dihentikan. Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanyupuratimes.com Terima kasih. Terima kasih.